Nabi menyelesaikan persoalan itu dengan mengundang sahabat yang ahli genetik kalau sekarang ya ahli DNA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejahun Tunyo Akhirat Sa'bejo-bejani wongkang lali, isihluweh bejo wongkang iling, lan waspoto dan tetap NKRI harga mati Kifayah adalah cara yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika menyelesaikan permasalahan dua orang laki-laki yang berselisih atau berebut ke pemilikan anak di zaman Nabi yang satu mengaku sebagai ayahnya dan yang lainnya mengaku sebagai pamannya ternyata sudah ada di zamannya baginda Rasulullah SAW yang terkenal dengan istilah Kifayah maka Nabi menyelesaikan persoalan itu dengan mengundang sahabat yang ahli genetik kalau sekarang ya ahli DNA dengan memperhatikan ciri-ciri fisik anak itu yang dimungkinkan mirip dengan salah seorang yang berselisih baik wajah, postur tubuh, dan anggota tubuh lain maka Nabi menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang yang paling mirip dengan anak itu yakni yang mengaku pamannya meski warna kulitnya sedikit berbeda tidak, hadis riwayat Imam Bukhari jadi jelas dari riwayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua atau leluhur mewariskan genetik yang sama atau menitis kalau istilah orang jawanya kepada anak cucunya yang membentuk karakter wajah postur tubuh, anggota tubuh, ciri-ciri khusus lainnya serta watak dan kepribadian bahkan termasuk ilmu dan kecakapan atau keahlian juga diwariskan seperti itu demikianlah bila metode Kifayah dikiaskan secara fikir ke dalam persoalan ketersambungan nasab seseorang dengan suatu keluarga besar yang dinisbatkan kepada nama seseorang sesepuh dari keluarga tersebut maka tes DNA dapat digunakan dan hasilnya sah atau soheh sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rekomendasi dari hasil bahsul masail pada muktamar NO ke 31 tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah jadi jelas secara tidak langsung seseorang yang mengaku keturunan si A, si B, si C contoh itu mewarisi karakternya orang tuanya mulai postur kepribadian bahkan akhlak ilmu bahkan dalam menjaga lah ini loh ini Bani Ba'alwi ini gimana dalam segi akhlak apa pernah baginda Rasulullah SAW berceramah terus mengeluarkan cacian makian fitnah mencacimaki orang yang tidak sependapat di depan publik di depan orang banyak ini kan bertentangan apa kalian tidak malu apa kalian tidak takut kualat seharusnya yang takut kualat itu kan kalian yang mengaku cucu Nabi tapi tidak berusaha untuk meniru halia akhlak baginda Rasulullah SAW jadi jelas jadi jangan pernah memaksa kami untuk mengikuti kalian yang mana kalian itu halia akhlaknya itu sangat bertentangan tanakut dengan akhlaknya baginda Rasulullah SAW yang tidak cocok dengan kalian kalian persekusi kalian datangi rumahnya terus kalian bentak-bentak supaya takut tidak akan mengulangi apa pernah Rasulullah SAW mengajarkan kekerasan mengatasnamakan kebenaran apa pernah baginda Rasulullah SAW pada saat diludai itu diusap terus didoakan yang meludai Allah itu kaum saya belum tahu berikan hidaya kepada mereka yang belum tahu itu aduh makanya semakin jelas dan ceto bahwa Habib yang berada di Nusantara yang mengaku sebagai susun Nabi di Saragenetika ini jelas bertentangan dengan baginda Rasulullah SAW ini fakta ini realita terima kasih tetap inkari harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati